Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa jumpa lagi di channel saya Enros Malina Pemirsa kali ini Saya akan membagikan Tip membuat Bolu gulung Yang cantik Hasilnya lembut Dan gulungannya mulus Seperti ini Ya Yuk ikuti tayangan saya Berikut Bahan yang perlu dipersiapkan Telur 2 putir Gula pasir 2 sendok makan Atau setara dengan 50 gram Terigu Tepung terigu Ini 2 sendok makan Atau setara dengan 50 gram 2 sendok merunjung Ya Pemirsa Tepung maizena Setengah sendok makan Susu bubuk 2 sendok makan Margarin yang sudah dicairkan Ini 4 sendok makan Sp dan vanili bubuk Masing-masing setengah sendok teh Basta coklat Dan pewarna kuning Secukupnya Baik pemirsa Baik pemirsa Kalau semua bahan sudah kita siapkan Kita lanjut Cara membuatnya Baik kita siapkan wadah Kita masukkan Gula pasir 2 sendok makan Ini bisa Ini 2 sendok Kemudian vanili bubuk Setengah sendok teh Sp Setengah sendok teh Kemudian telur Dua putih Dua putih Kemudian kita mixer Dengan kecepatan rendah Ini kita beri Sedikit 3 tetes saja Kita mixer dengan kecepatan rendah Sedang dan tinggi Oke pemirsa Kalau sudah Ketak berjejak Seperti ini Kita masukkan Bahan-bahan klingnya Tepung ya pemirsa Kita masukkan dulu Tepung Maizena Setengah sendok teh Setengah sendok makan Kita mixer dengan kecepatan rendah Kemudian Ini Tepung terigu Dua sendok saja Dua sendok Merunjung Seperti ini Misalnya Oke kita Aduk Oke Kalau sudah Baru kita masukkan Nanti Margarinnya Untuk margarin Kita beri 4 sender makan Sudah tinggi Kemudian Kemudian kita siapkan Ini Loyangnya Loyangnya Ukuran Ini Panjangnya 22 Lebarnya 20 Tingginya 2 senti Kemudian kita Masukkan Kemudian kita Masukkan Sedikit-sedikit Ini Opsional Saja Boleh Dengan Variasi Lain Tidak Tidak harus Seperti ini Ini Ya oke seperti ini kemudian kita panggang ya pemirsa ini panggangannya sudah saya panaskan ini bedanya dengan memanggang bolu biasa kalau bolu bulung ini bawahnya kita kasih air boleh air hangat atau sudah kita panaskan dengan opennya nah itu tujuannya supaya dia bawahnya tidak gosong tapi atasnya kering atau permukaannya kering kita panggang kurang lebih 30 menit kita tunggu eh pemirsa ini sudah 30-an menit ya sudah warnanya sudah mie coklat ini kita angkat ya bisa baik pemirsa ini bolunya ya kita sisir dulu pinggir-pinggirnya kemudian kita kita gunakan serbit yang bagus atau yang baru tidak harus baru tapi versi kita khususkan kemudian untuk buat kue ya bisa nah ini kita gunakan serbitnya ini kita pilihkan dulu ini kita pemirsa ini pemirsa bulunya ini pemirsa bulunya pemirsa bulunya nah dan kita lepaskan getasnya dan kita coba dan kita lihat ini karena terlalu kering ya Bumirsa jadi nanti Bumirsa jangan terlalu kering ya Bumirsa biar ada lebih tidak jadi masalah kemudian akan kita isi atau kita olesi dengan selai untuk selai silahkan terserah menggunakan selai nanas boleh ini saya menggunakan selai strawberry ya Bumirsa gulungnya ini seperti ini saja ya Bumirsa kita tarik kemudian kita tekan ke bakar sebentar sedikit ya dan kita gulung lagi terus kita geser kita tarik dengan penuh perasaan nah seperti ini ini boleh ditekan-tekan boleh supaya lebih padat tapi jangan terlalu ditekan kita tunggu sedikit agak dingin kurang lebih 5 menit Oke pemirsa kita lihat hasilnya sudah sedikit dingin ya pemirsa nah ini pemirsa mulus hasilnya cantik ya pemirsa ini saya diketin kemudian kita pindahkan ke piring dulu atau boleh kita langsung diiris seperti ini ya pemirsa ya cantik baik pemirsa ini saya siapkan nampan untuk kita coba iris ya saya pendahkan kenampan ini bolunya kita coba iris ya bolunya sangat cantik bolu-bolunya nah lembut ya pemirsa ini yang pinggirnya ini kalau yang bagian atas atau bagian ini juga lembut sekali usahakan pakai pisau yang tajam nih ya pemirsa Oke pemirsa demikian tip membuat bolu-bolu sangat mantul sangat cantik hasilnya silakan dicoba di rumah jangan lupa pemirsa beri like comment dan subscribe-nya terima kasih